Beralik informasi lainnya, saudara aksi protes penolakan proyek reklamasi di pantai Minanga, Malalayang, Manado, Solusi Utara ini berujung ricuh. Sejumlah warga yang kedapatan membawa senjata tajam dan dianggap sebagai provokator ditangkap. Aksi protes warga Malalayang, Manado, atas proyek reklamasi pantai Minanga berlangsung tegang. Betapa tidak sejumlah warga yang mengenakan pakaian adat turut dalam aksi ini dengan menggenggam senjata tajam. Saat aksi memanas, polisi pun bertindak. Protes warga bukannya tanpa alasan. Proyek reklamasi yang rencananya akan dibangun kawasan wisata berupa hotel, apartemen, wisata kuliner, hingga wahana bermain oleh PT. TJ Silvanus, mengancam keberadaan situs adat. Menurut warga, hal yang lebih mendasar adalah perizinan sudah melampaui batas yang diberikan, yakni tanggal 18 November 2022. Ada sebagian kecil warga menentang adanya reklamasi di daerah sini. Namun kami sebagai perusahaan sudah berkali-kali bernegosiasi bertemu dengan warga, baik di kantor gubernur maupun di tempat ini, sudah dilaksanakan, jadi oleh pihak komisit maupun perwakilan dari pemerintah provinsi yang mengeluarkan izin. Polisi yang mengamankan jalannya aksi menangkap sejumlah warga Malalayang yang dinyatakan terbukti, melakukan pengerusakan dan provokasi. Res, tapi kurang lebih ada sekitar 3 atau 4 orang yang kita amankan, termasuk juga yang kita curigai orang-orang yang melakukan pengusahaan tadi pagi, termasuk juga yang melakukan pengancaman tadi. Sesuai dengan bukti-bukti yang kita dapat dan saksi-saksi yang kita punya, dan kita akan melakukan penegakan hukum terhadap mereka. Warga khawatir, proyek ini mengancam beberapa situs adat bantik yang berada di pesisir pantai Malalayang, seperti batu larna dan kukudang yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Selain itu, pekerjaan reklamasi juga merugikan masyarakat pelayan pantai bantik di pesisir. Yaya Piri melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara.